Pratama Arhan dilepaskan PSIS Semarang ke Tokyo Verde secara gratis. Menariknya nilai pasar Pratama Arhan sejatinya sangat tinggi, bahkan di Tokyo Verde harga pasaran pemain berusia 20 tahun tersebut membuatnya masuk ke dalam 10 besar pemain termahal di klub tersebut. Sebagai pengingat, klub kasta kedua Liga Jepang, Tokyo Verde, resmi mengumumkan perekrutan pemain asal Indonesia, Pratama Arhan, melalui Medsos Club pada Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022. Dia dikontrak selama dua tahun oleh klub tersebut. Adapun sang pemain ditransfer secara permanen dari PSIS Semarang. Pria asal Blora, Jawa Tengah, itu akan mengenakan nomor punggung 38 di klub tersebut. Kabar ini lantas mengejutkan pecinta sepak bola tanah air. Arhan dijadwalkan berangkat ke Jepang pada Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022. Ini akan menjadi pengalaman pertamanya berkiprah di kompetisi sepak bola luar negeri. Sang pemain pun diharapkan dapat menampilkan performa terbaik di sana. Menariknya, pemain muda terbaik Piala AFF 2020 itu memiliki nilai pasar yang tidak kalah besar dengan pemain lain di klub tersebut. Bahkan, Arhan ternyata masuk 10 besar pemain termahal milik Tokyo Verde. Dilansir dari situs Transformark, pria berusia 23 tahun itu bisa dikatakan berada di posisi ke-10 dalam daftar pemain dengan nilai pasar terbesar di Tokyo Verde. Hal itu dapat terlihat jelas dalam daftar skuad Tokyo Verde pada musim depan di situs tersebut. Sebagai informasi, Pratama Arhan memiliki nilai pasar sebesar 325.000 euro, 5,2 miliar rupiah. Jumlah itu tergolong besar dibandingkan dengan pemain lain di Tokyo Verde. Ada pun pemain termahal di klub tersebut bernama Rihito Yamamoto. Rihito sejatinya masih berusia 20 tahun. Meski begitu, nilai pasarnya telah mencapai 700.000 euro, 11 miliar rupiah. Pemain yang berposisi asli sebagai gelandang bertahan ini merupakan pemain vital di Tokyo Verde. Dia hampir tidak tergantikan mengisi starting si klub di setiap laga. Pemain termahal kedua di klub tersebut bernama Ryoga Sato. Pria berusia 23 tahun itu memiliki nilai pasar sejumlah 600.000 euro, 9,7 miliar rupiah. Pria yang berposisi sebagai striker ini memang tampil begitu produktif bersama klub musim lalu, sehingga wajar dia memiliki nilai pasar yang tinggi. Arhan menempati posisi ke-10 dalam daftar pemain termahal klub. Meski begitu, usia pemain asal Indonesia itu masih muda. Dia diyakini masih bisa berkembang dan mengalami peningkatan nilai pasar secara signifikan di masa mendatang. Dengan usia yang masih muda itu, membeli Pratama Arhan jelas bisa menjadi prospek panjang Tokyo Verde. Meski memang kontraknya berdurasi 2 tahun, bukan berarti takkan diperpanjang jika Pratama Arhan sukses tampil gemilang saat bermain di Jepang. Terima kasih telah menonton!